Pembersah warga diebohkan dengan penemuan bayi prematur di tepi Kali Cipinang, Jatinegara saat ditemukan bayi dalam kondisi hidup tertutup daun pisang. Bayi tersebut sempat dibawa ke RSJM Jakarta, namun meninggal dunia. Warga dikejutkan dengan penemuan bayi prematur di tepi Kali Cipinang, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Bayi yang ditemukan warga tertutup oleh daun pisang. Saat ditemukan kondisi bayi masih hidup dengan tali pusar yang masih menempel. Bayi diduga sehingga dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya warga melihat terduga pelaku bubangan bayi, ini seorang pria yang berjalan dengan menggenduk tas dan berhenti di atas jembatan. Bayi sempat dibuang ke Kusmas dan RSJM Jakarta Pusat, namun akhirnya meninggal dunia. Itu memang ada bawa apa? Bawa tas hitam kalau nggak tahu. Nongkrong aja kan, kadang-kadang suka ada yang biasa begitu-begitu aja kan, karena dibawa ada PSU-PSU makanya nggak biasa aja kayak gitu. Ya pokoknya tahu-tahu ya kalau ada berita bayi doang, buang. Kasus dugaan pembuangan bayi ini ditangani tugas kepolisian sektor jati negara. Dari Jakarta, Rio Mani, Ainews melaporkan.